Kulit pohon, daun, dan bahkan biji pohon ini beracun. Yang lebih parah lagi, biji-biji itu bisa meledak. Dan itu bukan pengalaman yang kamu inginkan saat jalan-jalan keliling Amerika Tropis. Inilah pohon buah roda atau pohon kuku macan, raksasa setinggi 30 meter yang penuh duri berbentuk kerucut. Pohon ini kelihatan unik karena buahnya hampir mirip lebuk kecil, tapi jangan berani dekat-dekat dan menyentuhnya. Lihat saja dari jauh, begitu buah yang mirip labu itu retak, ia akan melepaskan biji-biji yang kesohar itu. Biji-biji ini bergerak 70 meter per detik, dan itu cukup untuk bikin kamu cedera. Tapi hey, pohon buah roda nggak sejati itu kok. Iya, cuma nggak mau ada kompetisi, dan karena itu berusaha begitu keras untuk melempar bijinya sejauh mungkin, sekitar 40 meter. Jadi, jangan halangi jalannya ya. Sebagian pohon menjadi berbahaya hingga diberi tanda peringatan. Misalnya, pohon mancineo. Pohon ini kelihatan sangat polos, dan buahnya mirip apel biasa. Tapi makan apel semacam ini bisa menjadi hal terakhir yang kamu lakukan di dunia. Wah, kayaknya serius. Menyentuh pohon ini juga nggak aman. Bahkan melihat pohonnya saja bisa bahaya. Serius! Dan orang bahkan nggak bisa membuangnya. Siapapun yang mencoba melakukan itu akan langsung dihukum. Coba kamu tebang pohon ini. Ia akan balas dengan menyemburkan cairan membutakan langsung ke matamu. Ya, getah ini bisa menyebabkan kebutuhan sementara, dan jika terkena tangan, kulitmu akan terbakar dan melepuh. Cuma ada satu cara untuk mencintakan pohon itu. Untuk itu, orang harus membakar pohon di pangkalnya, dan pastinya berdiri menjauh. Lalu pohonnya sudah rebuh dibiarkan kering di sinar matahari. Begitu kering, kayu ini aman digunakan. Bahkan ada perabotan dari kayu pohon mensinil yang sebelumnya beracun ini. Hei, tarik kursinya! Sekarang benda ini nih, ilmuwan menyebutnya jatropa fruit, atau buah jarak pagar. Kalau kamu pernah mencoba makan buah ini, hal pertama yang akan kamu alami adalah sensasi terbakar di tenggorokan. Begitu buah ini sampai di lambungmu, kamu akan mengalami sakit perut parah. Hasilnya bisa mengerikan, bisa menyebabkan depresi sistem saras pusat, dan artinya bukan menjadi sangat sedih. Ini adalah kondisi psikologis saat kecepatan bernapas terdampak. Detak jantung turun dan korban bahkan bisa hilang kesadaran. Belum lagi akibat yang lebih serius. Ah, lihat daun berbentuk hati ini? Imutnya? Tapi pohon ini nggak begitu imut. Pangeum edul, atau keluak, adalah tumbuhan asli Asia Tenggara. Dan buahnya bisa dimakan, tapi butuh banyak persiapan. Pertama, tandan kecoklatan yang mirip buah pir itu harus kamu petik. Ini adalah buahnya. Kedua, bijinya harus kamu rebus. Ya, biji itu harus kamu keluarkan dari daging buah yang kelihatannya lembut dan bisa dimakan. Tapi sebenarnya nggak bisa. Tiga, kamu harus menendam atau memeramnya dengan daun pisang selama 40 hari agar hidrogen cyanidanya terlepas. Ya, bagus sekali bahwa hidrogen cyanida larut dalam air dan terbilas begitu bijinya direbus dan difermentasi. Tapi bukankah itu terlalu susah, ya? Karena biji ini biasa ditambahkan ke dalam beberapa masakan. Jadi lebih sebagai bumbu, bukan sebagai masakan tersendiri. Nggak ah, hidrogen cyanida itu sudah merusak moodku. Sebagian buah butuh banyak persiapan, sedang yang lain bisa dimakan ketika 100% matang. Elderberry mentah, kaya vitamin C yang baik untukmu. Dan cyanida, yang nggak begitu bagus. Tapi buah beri ini cukup terkenal. Kamu bisa menemukannya dalam pain, sirup, teh, selai, apa saja. Buah beri yang sudah benar-benar matang dan dimasak nggak berbahaya. Dan tidak, buah beri ini nggak dilarang. Rasa buah nasional Jamaica, aki, benar-benar unik, ringan, dan mirip entega. Dan orang yang sudah mencoba bilang rasanya mirip telur orakarik. Kayak elderberry, aki, cuma aman dimakan kalau sudah benar-benar matang. Jadi, impor aki mentah dilarang di Amerika Serikat hampir 50 tahun lalu. Bagian yang bisa dimakan cuma daging lembutnya yang putih. Dagingnya yang berwarna pink kelihatan mengiurkan, tapi jangan terkecoh. Bagian ini sangat beracun. Begitu juga bijinya yang hitam. Yuk, kita selingi dengan fakta seru. Orang biasa memakai buah aki untuk membersihkan pakaian berkat daya cucinya. Kapsul buah ini mengandung saponin yang bisa membentuk busa dan kita butuhkan untuk mencuci. Tapi, sekarang nggak begitu populer lagi dan cuma sedikit orang yang lebih menyukainya dibanding sambun buatan pabrik. Sirsak adalah satu buah lagi yang kelihatannya nggak ada di Amerika Serikat. Juga disebut guanabana. Jika belum masak, buah ini bisa melepas toksin berbahaya yang konsekuensinya nggak menyenangkan. Buat penggemar sirsak, jangan sedih ya. Kemungkinan kamu akan menemukan daging buah sirsak beku di berbagai swalayan. Buahnya sendiri enak, rasanya kayak perpaduan antara nanas dan stroberi. Tapi, buah ini belum disetujui FDA karena masalah keselamatan. Tapi, jika kamu pernah makan sirsak, ingat hindari bijinya karena beracun bagi kita manusia. Lihat nih, ini mangga. Buah ini aman dan mezat. Sekarang lihat ini. Yang ini mirip mangga kalau hijau, tapi kamu jelas nggak akan memakannya. Buah ini tumbuh di pohon pongpong, atau disebut juga pohon bintaro. Dan satu bijinya cukup untuk menewaskan manusia manapun. Tapi siapa bilang kita harus mengonsumsinya? Buah ini bisa dipakai untuk deodoran. Tapi, ada opsi antibakteri yang lebih aman di luar sana. Jadi, lebih baik kita tinggalkan saja pohon pongpong ini. Ide bagus ya, Rock. Omong-omong, pohon nggak harus beracun untuk bisa disebut berbahaya. Pinus bunya, atau pohon teka-teki monyet palsu misalnya, memiliki buah yang sangat raksasa, lebih besar dari kepalamu. Bayangin ukuran biji di dalamnya. Jadi, satu-satunya bahaya yang ditimbulkan adalah, jika buah itu tanpa sengaja mengantam kepalamu saat jatuh. Selain itu, pinus bunya keren lho. Kalau biji-bijinya direbus, kamu akan memperoleh teh dengan cita rasa super. Kacangnya bebas gluten, hingga bisa jadi bagian dari diet ren di manapun. Pohon ini sudah lama ada, sejak dinosaurus masih menjelajahi planet ini. Tapi sekarang, pohon ini nyaris eksklusif di Queensland, Australia. Kita semua tahu dosis bisa jadi racun, kan? Bakau susu, atau pohon buta-buta, adalah bukti lain ungkapan ini. Pohon ini bisa berguna sekali untuk tujuan pengobatan, sekaligus sangat beracun jika digunakan dengan tidak benar. Ya, mungkin bukan cuma dosis, tapi sains yang membentuk racun. Getah pohon ini bisa menyebabkan luka lepuh, luka bakar, dan menyebabkan kebutuhan sementara, kayak pohon mensinil. Ah, ini alasannya kenapa orang juga menyebutnya bakau yang membutakan matamu. Ya, itu masuk akal. Pohon botol sering ditemukan di Namibia. Jadi, kalau lagi melancong ke sana dan merasa haus, jangan terkecoh dengan pohon mirip botol itu ya. Pohon ini nggak mengandung air untukmu. Pohon botol memperoleh bentuknya yang terkenal setelah berumur antara 5 sampai 2 tahun. Dan didesain untuk menahan air bagi pohon itu sendiri. Kalau kamu berani mencoba, konsekuensinya bisa kita bilang. Menjidihkan. Pohon ini sangat beracun bagi manusia dan hewan. Racunnya terkandung dalam air. Pohon tidak akan punya cadangan air jika hewan mengambil semua airnya. Untuk menghindari hal ini, pohon botol membentuk racun sebagai mekanisme perlindungan, terutama dari hewan dan juga sebagian manusia agar tetap terhidrasi. Nasihat bagus untuk semua. Yang terakhir, Gimpi-gimpi. Mungkin kamu pernah menemukan jelatang, paling tidak sekali seumur hidup. Akibat terkena jelatang nggak begitu menyenangkan. Tak seorang pun suka ruam dan sensasi terbakar. Ya, bisa dibilang, Gimpi-gimpi yang kelihatannya nggak bahaya dan masih kerabat jauh jelatang ini memiliki mekanisme yang hampir sama. Tapi, konsekuensinya lain. Kadang cuma berupa ketidaknyamanan berkepanjangan, tapi dalam kasus tertentu bahkan bisa fatal. Untungnya, penawarnya sudah ada. Lilin penghilang bulu atau solotip bisa membantumu. Masalah utamanya, bulu-bulu kecilnya nyangkut ikulit dan apapun yang lengket. Nah, lilin atau solotip bisa membantu menghilangkannya. Ini tindakan pertolongan pertama, tapi sangat membantu.